Intro Kembali lagi di kabar Jumber Lebih banyak berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ternyata dapat menumbuhkan kreativitas seseorang Di Kabupaten Jumber, seorang ibu berkreasi membuat kerajinan batik unik dari daun dan empon-empon Daun ini digunakan untuk memberi motif batik dan empon-empon digunakan untuk pewarna alami Intro Agustin, seorang ibu rumah tangga, warga perumahan Graha Citramas kecamatan Kaliwates Jumber terus berkreasi membuat kerajinan batik unik terbuat dari daun dan empon-empon Dan benar saja, meski berbagai bisnis lesu di tengah pandemi ini namun bisnis Agustin tetap berjalan lancar Intro Agustin tidak keluar rumah selama pandemi dan bekerja di rumah Ia menjual batik khasnya itu dari rumah atau dijual secara offline Jika pembeli ada yang ingin datang langsung ke rumah Agustin untuk memilih motif Agustin dengan senang hati menerimanya Agustin menggunakan aneka daun dan empon-empon untuk membuat karya batik unik Sebelum membatik, ia terlebih dahulu membasahi kain yang akan dibatik secara alami Kemudian menempelkan daun-daun sesuai selera di atas kain Setelah selesai, kemudian kain ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia Selanjutnya direbus dengan air mendidih selama beberapa jam Langkah berikutnya, membuka daun yang menempel dalam kain itu Agar kain memiliki corak tertentu, perlu diberi pewarna alami yakni dengan warna dari kunyit, lengkuas, jahe, atau serat kayu dalawet Warna ini sangat natural dan tidak ada campuran zat kimia Kain yang telah membentuk warna dan motif itu kemudian dijemur Namun tidak perlu terkena sinar matahari langsung Setelah kering, batik dari daun itu pun siap dijual Bagi Erlita seorang pembeli, sangat mengagumi batikas ini Yang menurut kebanyakan orang dinamakan ekoprint Karena warnanya sangat natural dan terbatas Satu motif tidak akan sama dengan motif lainnya Ini saya mau beli jiltat ekoprint Karena saya suka warna-warna alam kayak gini Dan yang jelas ini kan limited ya Siap bikin itu pasti beda hasilnya Nah itu yang bikin ekoprint ini menurut saya spesial Karena gak akan ada yang sama Sementara itu Agustin pembuat batik dari bahan daun Meski pandemi namun pembelinya terus mengalir Agustin menduga karena kaya kreasi dan inovasi inilah Dimungkinkan menjadi daya tarik pembelinya Agustin membanderol satu lembar kain batik dari bahan daun itu bervariasi Dari 125 ribu hingga 350 ribu rupiah Tergantung motif dan bentuknya Ini namanya ekoprint Apa ekoprint itu kan ekot dan printing Jadi mencetak bahan alam ke selembar kain gitu Jadi mencetak warna daun ke kain Jadi istilahnya kita lebih friendly ke lingkungan Karena sekarang kan kebanyakan kan yang dimintakan eco friendly Apalagi di masa pandemi kayak gini Semua orang kan untuk bahan pewarna atau apa kan Agak dibara gitu ya Jadi orang lebih kembali ke alam lagi Terus akhirnya makanya saya mencoba untuk nguliti ini Orang disini bisa dikerjakan di rumah Kita bisa berkreasi di rumah Semuanya bisa dikerjakan di rumah Tanpa kita harus keluar Kita bisa berparia Menjual Dan apa-apa bisa dilakukan di rumah Dari Kali Watas Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV KGTV